Intro Hey semuanya, balik lagi ke channel aku Di video kali ini aku gak pengen nge-review produk Tapi aku pengen ngasih tips sederhana buat kamu yang lagi pengen belajar makeup Biasanya aku sering banget dapet komentar atau dapet DM Kalo misalnya kalian itu memiliki keterbatasan brush Jadi itu yang menghambat kalian Itu menurut kalian ya Menurut kalian itu adalah menghambat kalian untuk explore lagi masalah permakeupan Cuman menurut aku brush itu bukan menjadi faktor yang sangat besar banget Untuk menghambat kalian dalam belajar bermakeup Karena toh sehari-hari pun aku juga jarang banget pake brush atau pake spons Aku lebih sering menggunakan jari Jadi buat kamu yang merasa seperti itu Please banget kalian harus tonton video ini sampai habis Karena aku akan menunjukin ke kalian Cara menggunakan makeup dengan menggunakan jari Dan aku juga mungkin akan kasih tips ke kalian Gimana caranya kalian gak perlu pake brush dari beli terpisah gitu Oke tanpa perlu basa-basi lagi kita langsung aja ke tutorialnya Ya dan sekarang aku udah bare face Buat kamu yang ngira ini aku jerawatan Atau kayak kalo lagi jerawatan jangan makeupan dulu Enggak ini tuh bekas jerawat Mungkin yang jerawat itu ada disini nih Di atas alis aku Sama di sini Satu doang Gitu sisanya tuh bekas jerawat semua Jadi jangan khawatir Memang bekas jerawat itu yang paling susah dihilangin Gitu Langsung aja pertama-tama aku mau ngelembapin muka aku dulu Karena aku merasa di area pipi aku lagi kering banget Kecuali di area t-zone yang memang dia berminyak Nah belakangan ini aku lagi suka banget pake essence-nya Secret Key Yang starting treatment essence Nah biasanya kalo aku gak pake kapas Pake tangan pun bisa Gitu Aku cukup suka sama essence ini Apalagi misalnya kalian abis pulang kantor Terus cuci muka Abis itu pake essence ini Rasanya tuh kayak fresh banget muka kalian Dan langsung ngelembapin banget Jadi aku tinggal diginiin aja Terus di topok-topok Jadi selain aku pake untuk skincare malem Aku juga suka pake juga Kalo misalnya aku sebelum pake make up Karena muka aku jadi kayak lebih lembab Dan lebih ready lagi untuk menerima make up-make up gitu Lanjut aku mau pake primer Dan sekarang aku lagi mau pake primer dari Emina Ini aku setiap pake primer Gak pernah pake sponge ataupun brush Jadi Pake jari aja Ini aku pakenya di Area hidung Langsung aku baurkan pake jari Aku lupa bilang Kalian boleh aja Pake jari Untuk mengaplikasikan make up Tapi pastiin Kalian udah cuci tangan Pokoknya sehijienis mungkin tangannya Lanjut aku mau pake foundationnya Clinique yang even better Nah untuk memakai foundation pun Juga aku biasanya Sehari-hari Gak pake brush Kayak males aja Dan lagi pula Kalaupun pake jari Itu lebih Menjangkau area-area yang sulit Dijangkau gitu Jadi kayak lebih ngerata gitu loh Langsung aja Aku aplikasikan Dan fun fact Aku tuh Lebih sering pake foundation Menggunakan jari Daripada sponge Atau brush Enak banget sih Dia tuh kayak menjangkau tuh Pake brush tuh Biasanya masih ada yang kayak Bolong-bolong gitu Dan pada Akhirnya Aku membutuhkan jari Aku sendiri Untuk Ngeblend Untuk ngeratain gitu Mau tak-tak lagi Ini cerawat Ini udah cukup rata ya Foundation aku Dan aku sekarang Mau pake yang sebelah kiri dulu Seenak itu guys Pake jari Gak boong Udah selesai pake foundationnya Jujur aku lebih suka banget Pake jari Daripada pake brush Ataupun sponge Karena aku merasanya Dia tuh lebih Menyatu dengan kulit asli kita Karena kan dibantu nih Sama suhu tubuh Jadi Cepet banget sih Nyarepnya Menyatunya juga cepet Gitu Aku akan Conceal Di under eye aku Dan Di highlight Ini pun Aku akan Blend pake jari Menyatunya juga cepetan ini pun juga enak banget kalau pakai jari ini blend juga lanjut aku mau pakai ini itu Pro Dual Control Beanstick dari Clio jadi dia ini udah ada shading sama hair patternnya teksturnya cream semua inilah wujudnya untuk shadingnya aku kayaknya pakenya tipis-tipis aja karena aku juga gak terlalu suka contour sebenarnya aku mau kasih unjuk ke kalian aja kalau pakai jari itu bisa loh ini aku tandakan lagi unjuk aku tuh gak begitu suka contour sih sebenernya kayak apa ya aku juga kan bukan yang expert banget dalam perkonturan di dunia ini terus aku ngerasa kayak yaudahlah gak usah setelah itu aku akan pakai blush on ini blush on stick dari Makeover kita pakai dan aku cukup suka sama warnanya dia tuh kayak peach gitu peachnya juga gak yang strong banget jadi buat sehari-hari masih oke dan lagi-lagi setiap aku aplikasiin blush on stick aku selalu pakai jari juga jadi memang pada dasarnya aku tuh kalau pakai makeup biasanya blendnya pakai jari gitu yang praktis aja lah lanjut masih di produk yang Clio tadi aku akan pakai highlighter-nya disini setelah itu aku akan set and dry aku menggunakan powder sebenernya kan ini aku bukan kayak challenge pakai jari doang enggak tapi aku juga mau kasih tips ke kalian buat pemula misalnya kalian kan gak punya brush it's okay itu aku tadi udah nunjukin gimana caranya kalau gak punya brush nah untuk bedak itu sebenernya kan lebih gampang lagi kalian kan gak harus pakai brush kan untuk mengaplikasiin ya sebenernya aku tuh biasanya kalau pakai bedak selalu pakai brush tapi kalau misalnya disini kalian kondisinya gak punya brush itu juga tetap gak apa-apa ini aku pakai loose powder dari Innisfree nah ini kan dia ketolong sama sponsnya jadi aku aplikasiin dulu ya ini aku contohin aja jadi kalau bisa kalian itu cari bedak yang udah sama sponsnya ada banyak kok kayak marks aja dia udah ada sponsnya juga kan nah ini aplikasiinnya ditap-tapin aja karena biasanya kan aku pakai spons yang banyak gitu bedaknya ditempelin terus nanti di blend pakai brush nah kalau ini coba diakalin dengan tipis-tipis aja pakenya jadi kalian gak perlu lagi tuh bantuan si brushnya cukup dari spons bedaknya tuh nah ini udah cukup ngebantu sih dikit-tikit aja selesai deh pakai bedaknya ini insya Allah udah cukup merata ya dan aku juga gak mau terlalu tebal juga oh ya buat kamu yang suka komen kayak abis makeup kerudungnya kotor ya gimana gitu kan biasanya juga aku kalau gak filming gak bikin video kayak gini makeup ya aku lepas kerudung dulu cuma kan disini kondisinya aku harus pakai kerudung gak lucu kan kalau aku lepas kerudung di video ini jadi ya maklumnya aja kalau misalnya kotor gitu lanjut aku mau pakai alis lagi-lagi cara kalian akalin supaya kalian gak perlu pakai brush ekstra lagi untuk bikin alis kalian bisa beli yang pensil terus yang udah ada spoolie brushnya nih yang udah ada ininya dia berfungsi buat bikin gradasi di ujungnya gitu jadi kalian gak perlu tuh beli spoolie brush terpisah pun sebenarnya kalau misalnya kalian menemukan pensil alis kalian yang sangat kalian suka tapi tadi yang gak ada brushnya tetap gak apa-apa aku biasanya ngeblend tuh pakai tutupnya gitu tutup alisnya terus aku gini aku gosok-gosok gitu itu juga bisa sih aku pakai pensil alis dari Oti kayak gini nah inilah gunanya spoolie supaya ujung alis kalian tuh gak tebel banget gak kayak sincan lanjut aku akan pakai shadow ini aku pakai dari Pixie nah saran aku juga kalau misalnya kalian keterbatasan brush kalian cari eyeshadow yang udah ada aplikatornya nah ini kan juga eyeshadow ini kan harganya juga terjangkau tapi dia juga udah punya aplikatornya aku disini mau nunjukin ke kalian pakai jari pun juga bisa loh nah ini aku akan pakai yang warna ini dulu ini dulu untuk di bagian eyelid aku jadi ini pakai jari pakai aplikatornya pakai brush juga bisa lanjut aku akan pakai warna coklat yang tua ini di outer corner-nya jadi deh gak tau ya ini sih aku ngerasanya udah ke blend gak tau deh menurut kalian udah belum ke blend oke aku akan pakai shadow-nya juga untuk di sebelah kiri oke untuk eyeshadow aku udah selesai dan aku mau pakai eyeliner ini dari my blend next aku pakai mascara dari Benefit jadi pertama-tama aku jepit dulu pakai penjepit bulu mata tunggu beberapa detik ini adalah salah satu mascara favorit aku setelah L'Oreal sama Maybelline oke sekarang aku dari step yang paling terakhir nih aku mau pakai lipstick dari Floormar dia itu yang Super Shine nomor 504 teksturnya kayak glossy gitu enak banget oke ini aku jarang-jarang pakai lipstick warna merah jadi aku cukup takjub melihat warnanya dan hasilnya oke aku akan nerapin dulu ke rudung aku nanti aku akan balik lagi oke guys dan ini adalah hasilnya gimana menurut kalian tetap oke atau enggak meskipun aku gak pakai brush semoga aja tutorial aku kali ini berguna buat kalian yang lagi mau belajar makeup dan kalau misalnya kalian ada request aku harus bikin tutorial atau review apalagi selanjutnya please banget komen di bawah so thank you so much for watching see you on my next video bye